Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi rutin aja sih, setelah dibilang, waktu itu di Bandung, kayaknya bisa jadi atlet. Jadi, awal mulai dari situ. Glenn ini anaknya baik, hard worker juga, very talented sementara menurut saya. Dan mudah kerjasama dengan semua pelatih juga. Kelemahan memang dari sisi endurance ya, atau stamina dia itu memang agak sedikit kurang. Karena memang kemampuan berlatih jarak jauhnya agak sedikit lemah. Cuman kalau kelebihannya di teknik itu dia luar biasa. Kemudian power juga dia cukup bagus. Speed lumayan. Awal mulainya sih coba-coba aja. Saya kan, saya juga bersaudara. Saya kembali anak lusuh, kondisi. Kakak saya pertama itu punya penyakit asma. Jadi dari situ sih awal mulainya kenapa bisa bermain. Ini sih karena memang dulu suka main banget, suka banget main air. Terus udah gitu jadi mulai masuk klub, udah gitu. Kita makan ikut lomba, terus lumayan bisa di juara ketiga. Jadi dari situ mulai senang. Apalagi kan susah dibilang, oliviada itu makin lama lagi susah kan. Apalagi buat masuknya aja juga susah. Jadi tiba aja Indonesia bisa ngambil wakan terus milih perempuannya saya aja. Itu udah sesuatu yang kayak nyangka banget. Yang pasti bangga banget lah. Bangga banget bisa dibilang. Ini pengalaman paling berharga lah ya. Sepanyang hidupnya. Ya sih kelemahannya itu di speed dan power ya. Kalau kelebihannya dia di endurance. Beda sama gelin, jadi kebalikan sih. Tepatnya sih lupa. Cuman waktu itu saya inget saya akan jadi di Bandung. Misalnya abis itu, abis pertandingan dari Prancis. Jadi ketemu keluarga, udah lama lagi ketemu keluarga. Terus ditambah di nama aku cabutnya. Mesti lingkung. Dia merasa bangga dan senang sih. Boit!